Intro Menurut wali murid yang juga ikut mendampingi, anaknya mengalami gejala hernia sejak Senin malam. Siswa atas nama Ivan ini mengaku sakit bila beraktifitas seperti halnya duduk dan hanya bisa berbaring. Saat mengikuti ujian pun demikian, Ivan mengeluh sakit bila harus mengerjakan soal dengan duduk di bangku seperti pada umumnya. Akhirnya pihak sekolah memfasilitasi Ivan yakni dengan mengerjakan soal ujian di ruang guru sambil berbaring di atas matras UKS. Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 7 Jember, Syaiful Bahri menuturkan untuk unas di sekolahnya berjalan dengan lancar. Namun memang ada satu siswa yang harus mengerjakan soal unas di ruangan khusus dikarenakan sakit hernia. Dalam hal tersebut, sekolah mengaku memberikan pengawasan khusus di sisi siswa sakit tersebut. Semuanya hadir, hanya satu orang yang harus mengikuti di ruang kantor karena kebetulan mulai kemarin ada gejala hernia sehingga yang bersambutan dijaga oleh koordinator pengawas di ruang tata usaha. Untuk pengawasannya seperti apa itu Pak? Untuk pengawasan yang secara umum silang penuh kita ya. Jadi antara sekolah satu subrayun kita silang penuh. Jadi pengawas yang ada di sini itu berasal dari sekolah-sekolah di anggota subrayun. Dan untuk yang anak yang sakit itu dijaga oleh korwas dan satu orang dari guru sekolah yang lain. Dari Patrang Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.